selamat menikmati nah respon mereka dari dunia internasional itu sebenarnya cuma dua ada yang mendukung dan ada yang menolak nah yang mendukung siapa aja? yang mendukung ada Mesir, ada India, Ayak Australi, Ayak Palestina, dan ada Patikan nah menolak sahak yang menolak itu ada Belanda hanya satu saja negara Belanda nah siapa aja nih yang mendukung? kita bahas satu-satu ya pendukung pertama ada Mesir nah Mesir ngapain nih dia nih ketika dukung Indonesia latar belakang kenapa Mesir mau dukung itu gara-gara satu bersama agama, bersama-sama muslim kemudian senasib penanggungan gara-gara perah dijajah kemudian juga gara-gara orang Mesir ya orang Mesir lagi orang Indonesia banyak tuh di Mesir dia pada kuliah jadi mahasiswa di Universitas Al-Jahar di Cairo kemudian bagaimana bentuk dukungannya nih? bentuk dukungannya pada tahun 22 Maret 1946 Mesir mengakui secara de facto kemerdekaan Indonesia nah kemudian di bulan Juninya nih tiga bulan setelahnya ada Agus Salim koliglot nih keren nih duta besar yang bahasanya banyak sekali dia kuasai dia ketemu sama Pahmino Krivasa dan disana Mesir mengakui secara deyure untuk pendidikan KBRI dan setelahnya ada Mesir mendorong Liga Arab nah Liga Arab ini nantinya didukung oleh Mesir oleh Arab oleh Suriah dukung Indonesia mereka yang terakhir yang paling keren nih si Mesir memboikot kapal-kapal Belanda di Trusanswege dan Jawa Porta itu yang Mesir lakukan terakhir adalah si Belanda putus hubungan dengan Mesir ya perangkat kesehatan menolong korban agresi militer juga itu yang dilakukan Mesir teman-teman untuk menggagalkan Belanda nah selanjutnya ada yang mendukung lagi ada India latar belakangnya gara-gara Indonesia pernah bantuin juga bantuin juga ke India memberikan 500 ribu ton beras ketika Inggris sedang mengalami kelaparan atau krisis pangan bagaimana bentuk dukungannya India India dia mengecam pelaksanaan agresi militer Belanda 1 dan 2 kemudian juga membawa penemuan agresi militer Belanda 1 dan 2 ini ke Dewan Kameran PBB dan pelaksanaan konferensi inter-Asia atau konferensi New Delhi pada 20-25 Januari 1949 nah konferensi inter-Asia ini akhirnya membawa masalah ini Indonesia sama Belanda ke PBB lebih jauh nah selanjutnya yang ketiga dan negara yang mendukung adalah Australia Australia latar belakangnya Australia yang mendukung gara-gara wilayahnya deket ya dan yang kedua adalah Australia itu pada saat tahun 1935 digasai partai buruh bentuk dukungannya bagaimana 2-3 September ada peristiwa namanya Black Armada jadi Black Armada itu buruh-buruh di pelabuhan Australia memblokade kapal laut-kapal laut punya Belanda yang mau datang ke Indonesia seperti itu keren banget tawar orang-orang Australia pada saat itu bahkan di filmin ada filmnya judulnya Indonesia Calling kemudian mengecam pelaksanaan garis imitar Belanda 1 dan 2 dan yang ketiga pihak Australia lantas memfasilitasi pemulangan sekitar 1400 tawaran perang Belanda asal Indonesia bentuk dukungan yang terakhir dari Australia ada KTN namanya Indonesia kan pernah kerjasama bukan kerjasama ngobrol seberapa Belanda di fasilitasi PBW dan Australia juga orang-orang Australia yang bantu kita di KTN ada namanya Richard Kirby dan yang terakhir PBW mendesak si Australia mendesak PBW agar segera mengakui kemeriaan publik Indonesia negara yang mendukung selanjutnya ada negara Palestina nah Palestina ini diwakili oleh Sek Muhammad Amin Al-Husaini keren loh ini tanggal 6 September 1944 saat acaan atau sebelum si Indonesia merdeka Palestina mah udah ngasih kemerdekaan ke Indonesia udah mengucapkan selamat keren banget lah Palestina ya sampai sekarang walaupun Palestina belum merdeka ya kita harusnya dukung terus lah agar Palestina bisa merdeka seperti itu dari Palestina selanjutnya ada yang kelima nih nanti nih yang kelima itu ada negara namanya eh mana ini gak keluar-keluar halo halo nah yang kelima ada namanya negara ah nah Fatikan ini bendera Fatikan ya Fatikan itu negara kota yang dipimpin oleh Paus Paus Katolik nah negara Fatikan adalah negara Eropa pertama yang mengukur daulatan Indonesia dan Fatikan merupakan negara yang memiliki pengenuh besar terhadap arah politik dunia khususnya bagi negara-negara sekutu seperti Amerika dan Inggris kenapa bisa Fatikan bantu gara-gara ada namanya pendeta Sugiya Pranata itu dari Jogja bantuin Indonesia seperti itu ya kita lanjut lagi setelah Palestina dan Fatikan ini cuma satu nih kita bahas negara yang menolak siapa nih yang menolak nih dari negara yang yang menolak di dunia ini di dunia ini di dunia ini di dunia ini si merah putih biru si Belanda itu nolak gara-gara apa gara-gara kan Jepang tuh kalah sekutu si Belanda tuh masuk ke sekutu nah dia ngerasa berhak lagi untuk jahe Indonesia bahasa eh Indonesia lu tuh jahe gue lagi lah kalau se Belanda kan butuh duit juga ya makanya jahe Indonesia lagi pengen dia hal-hal apa saja yang dilakukan oleh Belanda yang pertama dia membentuk nikah nikah itu apa Nederland Indies Civil Administration kemudian yang kedua dia membentuk negara boneka untuk adu domba nih antara Indonesia dengan orang Indonesia lagi kemudian dia membahaskan perinternetan internetan ini adalah tahanan-tahanan orang-orang Belanda yang ditahkan oleh Jepang kemudian dibebas-bebaskan dikasih senjata nah dikasih senjata akhirnya banyak perang deh sama Indonesia keempat melaksanakan agresi militer Belanda 1 dan 2 di agresi militer Belanda 1 dia mau nyenang perekonomian Indonesia mau menguasai perekonomian Indonesia di agresi militer Belanda 2 Belanda dia menculik Sukarno-Hatta tapi akhirnya Belanda pun mengakui kedaulatan Indonesia setelah dilaksanakan KMB Konfresi Meja Bundar tanggal 22 Desember 1949 nah selanjutnya PBB dong harus ada dong jadi penengah dong iya nah aku maha peran PBB tuh peran PBB di dalam permasalahan Indonesia sama Belanda antara lain adalah yang pertama si PBB membuat resolusi untuk gencatan senjata gencatan senjata tuh penghentian tembak-menembak ya artinya ya nah kemudian setelah ada gencatan senjata dihentikan nih eh dihentikan membuat resolusi untuk gencatan senjata dilakukan PBB PBB pun melakukan sebagai penengah dia permasalahan Indonesia dan Belanda dan penengahnya tuh nanti dia bikin KTN dia bikin unci nah KTN itu artinya apa KTN tuh komisi tiga negara ada Australia ada Belgia dan ada Amerika kemudian unci United Nations Commission for Indonesia pasca agresi menitir Belanda yang kedua nah di unci mah langsung mau ngeiniin memberikan kemerdekaan selanjutnya PBB dan di Indonesia mengutus LN Palar menjadi wakil tetap RI jadi LN Palar tuh wakil Indonesia ya dan Palar berperan besar untuk memperjuangkan agar Indonesia mendapat pengakuan internasional dia pun berhasil mengantar Indonesia menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1950 ya terima kasih Lombertus Nikodemus Palar gara-gara dia kita jadi masuk ke PBB dan setelah masuk PBB berarti sah kita tidak boleh lagi dijajah sama negara lain dan Indonesia diakui kemerdekaan oleh seluruh dunia internasional seperti itu jadi gara-gara PBB juga perannya sangat besar kepada Indonesia oke mungkin sekian saja teman-teman ya untuk hari ini semoga bermanfaat haturnuhun dan jangan lupa untuk subscribe subscribe ah subscribe dan komen di channel ini ya dan juga bagiin dong ke teman-teman kalian ya sekian dulu dari saya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton